Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keren sehat ya Seperti biasa, my colleague Senakan Jembreng Beberapa tas second brand date Yang pastinya semuanya Oke, cek kece badai Kakak bunda, semalam aku mulai Minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review Tasa second brand date-nya Kakak bunda, selama aku mereview Minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan Jemreng apa aja Ini dia Nah kakak bunda, harinya ada empat tas ya Seperti biasa nih kakak bunda Oh, di malam hari ya Edisi malam itu kakak bunda Yang eksklusif ya Yang luxury-luxury Oh, edisi-edisi terbaru kakak bunda ya Pokoknya grass banget ya Kakak bunda, ini di atas Ada dua LV, yang satu LV multi-color Yang satu LV Demir Lalu di bagian bawah kakak bunda lengkap Ada Balenciaga ya Ini Balenciaganya, uh, keren banget kakak bunda Kulit-kulitnya mantul Dan yang terakhir kakak bunda Aku punya Channel Vintage Maaf ya kakak bunda ya Channel Vintage Dan dia motifnya bunga-bunga manja ya Oke, aku mulai dari yang pertama ya Kakak bunda, tolong diperhatikan ya ukurannya Ya kakak bunda Supaya tahu ya ukuran tasnya berapa ya Untuk tas LV Demir yang pertama ya Dia punya panjang itu 35 cm Panjang 35 cm Dia punya tinggi 25 cm 35 cm x 25 cm Modelnya dia seperti ini ya kakak bunda ya Modelnya Alma Alma itu jadi kayak setengah lingkaran gitu ya kakak bunda ya Tapi untuk yang satu ini Dia ukurannya agak lebih besar kakak bunda ya Biasanya Alma tuh small, medium Kalau ini dia large Karena dia ukurannya 35 cm Warnanya warna coklat tua Coklat kopi kakak bunda Dan dia motifnya yang LV Demir ya LV Demir tuh motif yang kotak-kotak seperti ini Lalu di bagian beberapa sisinya tuh Sudah ada embosan Louis Pitong Louis Pitong ya Lalu dia dipakainya hanya model tenteng saja ya Kakak bunda dipakainya hanya seperti ini saja Tidak ada tali panjang ya kakak bunda ya Memang dia tidak ada cantolan tali panjangnya ya Dan terkesan agak aneh kakak bunda Kalau model tas besar seperti ini Ada tali panjangnya ya Jadi memang dia Apa namanya Cara pakaiannya hanya di tenteng saja seperti ini ya Oke Aku langsung spill ya kakak bunda untuk yang satu ini ya Kakak bunda kalau diperhatikan ya Untuk bagian depan ya kita lihat Dia kulit-kulitnya semua masih aman Kakak bunda ya bisa perhatikan ya Untuk barang second segini masih aman ya kakak bunda Lalu untuk bagian atasnya Dia lebih berpori-pori Dibandingkan untuk sisi bawahnya Kalau bawahnya ini kulitnya yang polosan gitu kakak bunda Dan dia cenderung warnanya lebih gelap ya Oke lalu disini sudah ada embosan Louis Vuitton Disini sedikit agak kotor Nanti aku coba bantu untuk bersihkan ya Lalu kakak bunda perhatikan Untuk stud-studenya dia sudah beremboskan Louis Vuitton Louis Vuitton ya Bagian depan Bagian samping kakak bunda perhatikan Dia lengkap dengan double zipper Double zippernya berwarna gold ya Warna emas dan tergolong masih aman Disininya kakak bunda perhatikan Sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris Made in France ya Lalu untuk bagian belakangnya Bagian samping lagi Bagian bawah kaki sudut Semuanya masih aman ya Kakinya ada empat ya Oke masih kokoh ya kakinya ya kakak bunda Tuh pemakaiannya wajar aja untuk bagian HW-nya Lalu kita lihat untuk top handle Top handlenya juga dia masih tergolong sangat aman ya Oke bagian luar kakak bunda masih aman Aku lanjut ke bagian dalam Untuk bagian dalam kakak bunda perhatikan Dia lengkap dengan satu ruang berzipper Double zipper ya kakak bunda ya Sebentar aku buka dulu Aku keluarkan dulu isiannya ya kakak bunda Supaya nggak terlalu berat Aku jembrangnya Nah zipper aman ya Tadi sudah dibuka sama admin Zippernya aman ya Bagian dalam dia seperti ini Ya satu ruang kakak bunda Ya satu ruang aja Furingnya dia berwarna Apa orange ya Ini furingnya berwarna orange Sejahitannya rapi Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper Zippernya sudah LV Di sini sudah ada tagnya Louis Piton Paris Madennya Maden France ya Lalu di bagian depan Bagian depan lengkap dengan satu pocket ya Tanpa zipper ya Bagian dalam dia tergolong masih bersih ya Bagian dalam tergolong masih bersih Lalu kita lihat ya Dia punya zipper Zippernya ya Aman ya kakak bunda ya Zipper aman Oke Bagian dalam juga dia masih bersih Aku hanya menemukan itu aja kakak bunda Di bagian dalam ya Sudah ada tagnya Louis Piton Paris ya Madennya Maden France Lengkap dengan zipper Zippernya semua sudah LV Dalamnya semua masih bersih ya Dan ini bobotnya juga Gak terlalu berat sih kakak bunda ya Tapi lumayan lah ya Oke masih cakep kakak bunda ya Untuk dipakai sehari-hari Kalau ada yang mau Aku kasih the best price aja ya Untuk si LV Demir ini Kalau ada yang mau Aku kasih di 580 aja 580 sebesar ini kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kak admin Oke aku lanjut Kakak bunda aku punya Chanel Ya ini lucu banget bentuknya Dia motifnya bunga-bunga ya Kulit asli kakak bunda Ukuran panjang 38 Panjang 38 tinggi 20 ya 38 dikali 20 Ya motifnya agak unik ya Tuh Dia motifnya unik Bunga-bunga ya Tapi di bagian dalam bunga-bunganya Itu di kelopaknya Dia sudah ada logo Chanel ya Sudah ada logo Chanel Kalau dipakai Dia looknya kurang lebih seperti ini ya Untuk tali Dia semuanya rantai ya Rantai warnanya silver hardware ya Dipakainya hanya modelan solder ya Jadi kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini Oke Lumayan besar juga kakak bunda ya Terus ini gak Dia agak miring gitu ya Gak kotak banget kakak bunda Tapi dia agak miring ya Kesampingnya Oke Kulitnya ya Dia cool kulit asli Ya tuh liat Teksturnya dia cool kulit asli Ini yang lembut punya Ya untuk rantai Rantainya bawaan ya Karena dia menyatu dengan tasnya kakak bunda ya Jadi listnya bagian atas itu rantai Ya sampai ke bagian atas tuh Dan untuk HW Barang second Segini masih aman ya HW barang second Segini masih aman ya Oke aku langsung spill Untuk bagian badannya ya Kakak bunda ya Untuk bagian depan Semua perkulitannya Masih tergolong sangat aman Sudah ada logo Channel-channelnya Ya kakak bunda ya Terus kakak bunda Warna hitamnya juga tergolong Masih pekat ya Lagi-lagi barang second Segini menurut aku ya Kakak bunda Masih pekat ya Oke Perkulitannya masih aman Tidak ada yang kering ya Tapi kalau kering mah gampang Kakak bunda Nanti aku pakai si balsam magic ya Kakak bunda ya Tenang aja Nanti aku akan balsamin dulu semuanya ya Oke ini untuk sudut-persudutannya Kakak bunda bisa perhatikan ya Sudut-persudutan semua masih aman Ya bagian samping Lipatan-lipatannya Bagian belakang Ya bagian samping lagi Bagian bawah Kaki-kaki Persudutannya aman ya Masih celing juga Dia lengkap dengan lima kakinya Di bagian tengah ada satu kaki lagi Ya oke aman Kita lihat rantai Rantainya juga masih cakep ya Rantai masih cakep Oke aku lanjut ke bagian dalamnya Bagian dalamnya Dia lengkap dengan satu ruang berzipper Tapi sebelum masuk ke zippernya Dia lengkap ada kancingnya Ya jadi double protection ya Kakak bunda ya Oke kita lihat Bagian dalamnya lengkap dengan satu ruang berzipper Dia punya zipper itu sudah Chanel Ya zipper Chanel Kita buka Oke Ya seperti ini ya Kakak bunda ya Nah bagian dalam bersih ya Furing kakak bunda Lihat dia semua sudah Chanel-Chanel ya Sudah Chanel-Chanel Yang ini vintage punya ya Kakak bunda ya Vintage ya Satu ruang Dua ruang Di bagian tengah lengkap dengan satu ruang berzipper Chanel Bagian belakang juga lengkap dengan satu ruang berzipper Chanel ya Jadi dia punya Untuk bagian dalam Zippernya ada dua ya Di bagian tengah Sama di bagian belakang Untuk zipper tengah Kita coba cek dulu Zipper tengah aman Ya zipper tengah aman Kakak bunda Tuh Furing sudah Chanel Kita lihat zipper belakang Zipper belakang Dia sudah Chanel juga Ya zipper belakang Dia sudah Chanel juga Oke Aman Ya oke Nah disini Dia sudah ada tagnya Chanel matte innya Made in France Ya Chanel matte innya Made in France Lengkap dengan holo Ya di bagian pojok Dia ada holonya Holonya dia yang seri 20 ya Loh hologramnya Dia yang seri 20 Ya kakak bunda di kulit Ya seperti ini Tapi dia lemnya Udah agak Apa takut jatuh Kakak bunda ya Jadi nanti aku bantu Agak rekatin ya Kakak bunda ya Tapi di sebelah kanan Dia ada holonya Dia holonya seri 20 ya Seri 20 Berarti ini vintage ya Chanel matte innya Made in France Bagian dalamnya Lihat masih bersih banget Ya cakep Puring semua Sudah Chanel ya Ini jarang ada Kakak bunda ya Kemarin aku pernah dapet ya Seperti ini modelannya Tapi beda Apa Tipenya sama Beda model Ya Sama Apa Sama-sama Bunga-bunga Tapi modelnya aja Agak beda ya Kakak bunda ya Cakep juga Kalau untuk bobot Ya gak terlalu berat ya Lumayan aja Kakak bunda Karena ini kan full kulit asli Mix dengan rantai ya Tapi Gak terlalu yang berat banget Gimana gitu Ya kakak bunda ya Oke Cakep ya Kakak bunda ya Aku jarang nemu ya Tote seperti ini Dan ini sudah vintage Kakak bunda Lucu Manis Channel bunga-bunga Kakak bunda ya Rantainya juga Semua masih aman Lengkap dengan zipper Zipper semua dia Sudah Chanel Ya Made innya Made in France Kakak bunda Lengkap dengan hologram Serinya seri 20 Vintage ya Kakak bunda ya Kalau ada yang mau Si channel ini ya Minus-minus Pematian wajar aja lah Kakak bunda Nanti aku bantu Balsemin ya Oke Kalau ada yang mau Aku kasih di harga 9.20 ya 9.20 Ini jarang ada Ya orang jual Pasti kalau vintage ini Udah Aduh malam banget Kakak bunda Jutaan ya Kalau ada yang mau Kakak bunda Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke Nah kakak bunda Sebelum aku lanjut Ke tas berikutnya Siapa dari kakak-kakak Bunda-bunda Yang belum order Balsam nih Untuk perawatan Tas-tas kulitnya ya Bagus banget Kakak bunda Untuk membersihkan Untuk melembabkan Dan yang paling penting Adalah untuk Anti rayap Anti jamur Anti bakteri ya Jadi kalau misalnya Kakak bunda Ada yang mau Boleh banget Pesan ke admin Harganya Rp 75.000 Nanti sama admin Akan diberikan Satu spons ya Kakak bunda ya Tinggal Kakak bunda Gunakannya itu Seperti ini Diambil sponsnya Dibuka balsamnya Diambil sedikit Saja kakak bunda ya Lalu nanti digosok Ke seluruh permukaan Kulit tasnya Ya seperti ini Misalnya Contoh aja ya Kakak bunda ya Jadi digosok Perlahan-lahan ya Ke seluruh Tasnya Kakak bunda Sampai dia Mengkilat Kalau dia mengkilat Biasanya Kotor-kotorannya itu Menempel Di sponsnya Ya seperti itu ya Nah nanti Tinggal dibiumin aja Kakak bunda Lama-lama si balsamnya Itu akan menyerap Sendiri Nah kalau misalnya Sudah seminggu Ya biasanya seminggu Atau lebih Sepuluh hari lah Gitu kakak bunda ya Biasanya sudah mulai Kering lagi Kakak bunda bisa Aplikasikan lagi Pakai si balsamnya Jadi ini Hemat sih kakak bunda Bisa dipakai 3, 4 Atau bahkan 5 bulannya Super worth it kakak bunda Dan sangat berguna banget Untuk perawatan Tas kulit ya Jadi kalau misalnya Kakak bunda yang mau Boleh banget Kakak bunda Chat ke admin Oke Selanjutnya Kakak bunda Aku punya si LP Multi color Ya Warna dasarnya Dia yang putih Ya Untuk ukuran Dia panjangnya 28 Panjang 28 Tinggi 20 Ya 28 Dikali 20 Oke Seperti ini Kakak bunda Tuh Dia hanya model Tenteng ya Kakak bunda Aku tidak ada Dapat tali panjang Jadi dari pertama Kalipun aku terima Tas ini Dia modelnya Hanya di tenteng Saja Ya Tuh Oke Seperti ini Ya Kakak bunda Dia motifnya Kayak Neo Tapi dia Tidak serut Seperti Neo Tapi tidak serut Kakak bunda Oke Dia warnanya Warna-warni Maksudnya Tipenya itu Adalah yang monogram Tapi dia multi color Jadi warna-warni Kakak bunda Warnanya Tidak cuma satu Terus Kalau untuk warna dasarnya Itu Dia warnanya putih Kalau multi color Setahu aku Kakak bunda Dia punya dua Warna dasar Ada yang satunya Warna hitam Sama satu lagi Yang warna dasarnya putih Sama-sama cantik Si kakak bunda Nah kali ini Aku akan spill Untuk yang warna dasarnya putih Untuk bahan Semua sudah kulit asli Kakak bunda Kakak bunda bisa perhatikan Dia punya tekstur kulit Juga bagus Dan untuk warna putih Lagi-lagi Kakak bunda Untuk barang second Warna putih Segini masih aman Kita lanjut Kakak bunda bisa lihat Dia list-listannya Listnya dia berwarna coklat Dan disini Dia terlihat Sudah matang Terlihat untuk list-listannya Sudah matang Menandakan dia sudah kulit asli Kita lihat lagi Kakak bunda Untuk dia punya Stude-stude itu Semua dia sudah Louis pitong Sampai ke bagian bawahnya pun Dia Louis pitong Louis pitong Seperti itu Untuk top handle Top handlenya juga Dia masih aman Dan memang dia pendek Seperti ini Aman Jahitannya warna kurning Belum ada kreknya Ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Persudutan Semuanya masih aman Lihat jahitan-jahitannya Juga masih aman Nah Kalau multi color itu Kakak bunda Memang di ujung-ujungnya Dia seperti agak sedikit Berwarna pink Tapi rata-rata seperti itu Nah ini masih aman ya Tergolong aman Kakak bunda Oke Aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam Dia tidak ada zipper Tidak ada pengait Dia plong aja Seperti ini Kakak bunda ya Oke Aku keluarkan dulu Untuk isiannya Oke Untuk bagian dalamnya Dia seperti ini Satu ruang Dua ruang Kakak bunda bisa lihat Untuk bagian dalamnya Dia bahannya Bahan sweat Bahan sweat Masih bersih banget ya Kakak bunda Sampai ke bagian dalam Lalu disini Sudah ada take-nya Louis Vuitton Paris Made in yang made in France Louis Vuitton Paris Made in yang made in France Lengkap dengan Number seri Dia number serinya kulit ya Kakak bunda Ini number serinya Dia AR AR 003 Biasanya tahun 2003 Kalau Lihat aja di tahun belakangnya Gitu kakak bunda ya Di tahun 2003 Oke Cakep ya kakak bunda ya Tuh Masih bersih banget ya Buat tambah-tambahan kakak bunda Untuk si LV Multicolor Ya kakak bunda Dia stud-studenya Semua sudah LV Kulit sudah matang Warnanya juga masih cakep Ya Aku kasih the best price aja Ya LV Multicolor Seperti ini Dalamnya juga masih bersih Kakak bunda Terus kakak bunda Lihat ya Made innya made in France Lengkap dengan number seri ya Serinya di tahun 2003 ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di 870 aja 870 ya Multicolor ya Yuk kakak bunda ya Mau kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Oke Yang terakhir Aku punya dari Balenciaga Balenciaga Oh cakep Uh cakep kak Cakep sekali ya Kakak bunda ya Cakep sekali Kakak bunda ya Untuk ukuran Ini kalau gak salah yang 35 Ya benar Panjang 35 Ya kakak bunda ya Dia ukurannya 35 Tinggi 23 ya 35 dikali 23 Oke Balenciaga Cakep Warnanya Warna-warna biru ya Biru apa Sky blue ya Zaman sekarang Bilangnya warna-warna Itu macam-macam ya Kalau ini orang Bilangnya sky blue Wow Biru langit kali ya Itu ya kakak bunda Kulitannya lihat Tekstur kulitnya Bagus banget ya Dia punya tali Ya cakep Oke Terus ininya Dia yang black stone ya Kakak bunda ya Warnanya warna hitam Bagian depannya Dia lengkap Dengan satu ruang berzipper Ya lalu kita lihat Dia punya tali panjang bawaan Ya tali panjangnya bawaan Masih lengkap dengan padnya Ya Kalau dipakai Memang dia modelnya Seperti ini aja Ya Tuh Ya Bisa dipakai seperti ini Kakak bunda Atau misalnya kakak bunda Mau ditenteng juga boleh Ya bisa modelnya Tenteng dan solder Ya seperti ini Oke Balenciaga ya Kulit sudah dipastikan Dia kulit asli Kakak bunda bisa lihat sendiri Ya ini karena diisi Jadi gak kelihatan lentur ya Stut-stutnya semua masih lengkap ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Semua lengkap Ya kakak bunda Terus Persudutannya juga dia masih aman Warnanya juga masih tergolong aman ya Kakak bunda ya Untuk barang second ya Kita lihat dulu untuk bagian depan Bagian depannya Zippernya aman ya Oh iya Kumis-kumisnya juga dia masih lengkap ya Kumisnya masih panjang Nah bagian dalamnya dia seperti ini Ya Satu ruang Satu pocket Kalau untuk bahan dalamnya Kain berwarna hitam ya Oke Bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki Sudut Semuanya masih aman ya Warnanya emang seperti ini Kakak bunda Dan ini sudah kulit asli Ya Stutnya sampai ke bagian belakang lengkap ya Stut sampai ke bagian belakang lengkap Terus kita lihat Untuk bagian atasnya Top handle-nya juga masih aman ya Jahitannya masih rapih ya Kakak bunda Lalu kita lihat lagi Dia lengkap dengan tali panjang bawaan Tali panjangnya bawaan Padnya masih ada Ya oke Bagian luar aman Aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dia lengkap dengan double zip Lengkap dengan double zip Kumisnya masih panjang Kakak bunda ya Kumis panjang Zipper satu aman Zipper dua aman Oke Kita lihat ya Dia punya zip sudah lampu Ya Zippernya lampu Yang sini juga sudah lampu Ya Zipper Double zipper Dan dia sudah lampu Bagian dalam Wow Kita lihat ya Bagian dalam Furingnya berwarna hitam Ya Warna hitam masih bersih Ya Sampai ke bagian dalam Masih bersih Oke disini lengkap dengan Satu ruang berjip Ya Kalau Balenciaga itu doang sih Kakak bunda ya Lengkap dengan satu ruang berjip Kita lihat Dia punya zipper Zipper aman ya Kita lihat Zipper dalamnya Zipper dalam juga sudah lampu Ya Zipper dalam juga sudah lampu Terus dia lengkap Plat besi ya Kalau ini dia plat besi Ada Kalau yang model terbaru sekarang Dia rata-rata kulit ya Kalau ini karena dia masih vintage Kakak bunda Dia pakenya yang plat besi Ya Balenciaga Paris Ya Disini ada number-numbernya gitu Ya Terus di bagian bawahnya Nah Made in Italy Number serinya lengkap ya Tuh Made in Italy Number seri lengkap Ini number serinya Ini Made in Italy Number seri dan Made in Italy Ya Sudah pasti ciri otentik Kakak bunda ya Kalau seperti ini Apalagi ini vintage punya Ya Oke Tebel Ya Balenciaga Kakak bunda ya Semewah ini Tuh Warnanya juga jarang Sky blue Kakak bunda Masih lengkap semua Kumisnya masih panjang Zipper sudah lampu Ya Terus Jahitannya hitam ya Kalau yang otentik itu Jahitannya hitam Ya Jahitannya hitam Miring-miringnya Dapet Kakak bunda ya Sampai ke bagian dalam Dia punya zipper lampu Dia masih pakai yang plat besi Ya Made in Italy Lengkap dengan number seri Sudah otentik Balenciaga ya Kakak bunda Boleh cek dulu Kalau seperti ini Biasanya pasaran orang Di Apa Yang jual-jual second Pasti sudah 6 juta 7 juta ya Tuh Ini sudah otentik Kakak bunda ya Boleh kakak bunda Cek sendiri aja Kalau ada yang mau Si Balenciaga ini Masih lengkap semuanya Belum Warnanya juga masih Lumayan lah Kakak bunda ya Apa namanya Tidak terlalu turun warna banget Tapi masih bagus ya Kulitan semua asli Stut Semua masih lengkap Autentik Balenciaga Ya Kalau ada yang mau Kukasih 1,5 ya 1,5 Aduh Kakak bunda ini super worth it Autentik Balenciaga ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kak admin Oke Nah kakak bunda Sebelum aku akhiri ya Kakak bunda ya Seperti biasa Kakak bunda Yang belum order balsam ya Wajib order kakak bunda ya Supaya Proteksi tas-tasnya Kakak bunda yang membersihkan Melembabkan Dan yang paling penting adalah Untuk anti rayak Anti jamur Anti bakteri ya Jadi kalau misalnya kakak bunda Ada yang mau Boleh banget Nanti chat aja ke admin Harganya hanya di 75 ribu aja ya Oke Wow udah habis lagi nih Kakak bunda Istirahat tas aku Terima kasih banyak ya Kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau Tas-tasnya bisa langsung Gercep-gercep Jat ke admin Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Sampai jumpa